Mantan Bupati Cilacap Tato dan istri pastikan dukung penuh Syamsul Sindi di Pilkada tahun 2024. Mantan Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji dan istrinya Teti Rohati Ningsi, memastikan akan mendukung penuh dan memenangkan pasangan Syamsul Auliyah Rahman dan Sindi Syakir sebagai cabub-cabub di Pilkada Cilacap 2024. Hal itu juga menampik beredarnya isu soal Teti yang diprediksi bakal bersaing maju di Pilkada Cilacap ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Tato dan Teti saat menerima kunjungan dari calon wakil Bupati Cilacap Sindi Syakir, beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar Cilacap di kediamannya di Cilacap, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Sebagai kader Golkar, Tato dan Teti menghargai keputusan DPP yang telah memberikan rekomendasi kepada Syamsul Auliyah Rahman sebagai calon Bupati dan Sindi Syakir sebagai calon wakil Bupati untuk Pilkada Cilacap 2024. Sebagai kader Golkar, Tato juga berkomitmen untuk menyatukan barisan memenangkan calon yang diusung oleh partainya. Terlebih ia memiliki jaringan luas yang telah dibangunnya sebelum menjabat sebagai wakil Bupati dan dua periode menjadi Bupati Cilacap. Sikap saya, saya sudah sampaikan dalam kesambutan saya tadi. Kalaupun tidak sesuai dengan hati, Golkar adalah memilih yang terbaik kadernya. Maka dengan ini, karena Golkar sudah memilih kader yang terbaik dan partai terbaik, maka saya selaku kader Golkar, saya akan mendukung penuh beliau untuk menjadi wakil Bupati Cilacap. Jadi ini sikap saya ke depan. Jadi kita jangan tengok-tengok lagi, sudah, ayo. Kita pakai kacamata kuda, kita semangat, fokus untuk kemenangan untuk Sindi Syakir ke depan. Anggota DPR RI fraksi Golkar sekaligus istri mantan Bupati Cilacap, Teti Rohatiningsi juga memastikan untuk mendukung calon yang diusung oleh Golkar. Ia pun akan ikut berjuang memenangkan dengan menggaet kembali para pendukungnya di pemilihan legislatif kemarin. Yang disampaikan oleh Mas Gunar datang, demangkan dengan tim-tim saya yang sudah, yang saya sudah lama kan, dan tentu saya dari hati ke hati, masing-masing orang kan berbeda. Karena pilih kader dengan pilih kan berbeda. Jadi beda situasi, bisa berbeda disini, nanti kalau punya yang berbeda pilihan, nanti kita nanti-nanti untuk sharing bersama, untuk bersama lagi, supur-supur, bulat, masuk ke partai yang diusung oleh. Berarti, berarti Pak Tato dengan BUDETI tekan lurus ini ke dukung ke Pak Sidi ya? Tidak ke yang lain? Saya sudah mau ngomong cari nolah-nolah, sudah ke depan, nanti dikemenjak. Kita dibesarkan oleh Bupati, maupun saya dari Anggota DPR RI adalah dari Bupati Bupati Bupati. Kalon Wakil Bupati Cilacap sekaligus Ketua DPD Golkar Cilacap, Sindi Syakir menyampaikan, bahwa selain temu kangen, silaturahmi ini juga untuk menimba ilmu kepada Keder Golkar yang telah menorehkan sejarah sebagai Bupati yang memimpin Cilacap selama 12 tahun. Sebagai kader muda, Sindi juga berharap bisa menjadi penerusnya Tato untuk membangun Kabupaten Cilacap. Selain itu, ia juga akan belajar banyak dari legislator DPR RI yang dua kali terpilih jadi wakil rakyat. Hari ini kita melakukan silaturahmi itu termasuk juga dalam hal kangen-kangenan, dengan Pak Bupati sampai nyanyi. Kita semua bahagia bahwa hari ini bisa bersama-sama lagi. Dan juga beliau itu adalah salah satu kader vokal yang sudah menorehkan cerita sejarah di Kabupaten Cilacap, yaitu sebagai Bupati yang termasuk cukup lama 12 tahun memimpin Kabupaten Cilacap. Tentu saja banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang tentu saja akan sangat kita butuhkan. Saya selaku pada muda, tentu saja harus banyak belajar dari beliau berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, termasuk bagaimana melakukan diplomasi politik, dan termasuk juga jaringan-jaringan beliau. Saya harapkan pentingnya ada instruksi dari beliau untuk bisa kita berjalan bersama-sama. Memang betul dinamika politik itu selalu ada, bahwa hak politik masing-masing orang itu ada, tapi saya punya keyakinan bahwa nanti dengan arahan Pak Kato, jaringannya Pak Kato bisa mengikuti jaringannya Pak Kato. Terus yang lebih penting bahwa hari ini kami selaku kader muda, mudah-mudahan nanti bisa menjadi penerusnya Pak Kato untuk membangun Kabupaten Cilacap. Pun juga demikian Bunda Teti. Bunda Teti itu adalah anggota DPR RI yang terpilih kedua kalinya. Banyak sekali karya-karya beliau berdua yang sudah kita rasakan bersama di Kabupaten Cilacap. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sudah menerahkan rinta sejarah di Kabupaten Cilacap. Tidak sangat banyak karya-karyanya, maka tentu saja kami harus menduplikasinya untuk hal-hal yang baik dan kita mungkin upgrade lagi, kita tingkatkan lagi, karena memang dengan bergandingan tangan bersinergi, kader senior dan kader muda, insya Allah kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!